Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, my name is Yigza Azrian Dan hari ini gue mau buat part kedua Dari tentang kehidupan Part kedua tentang Kehidupan seorang muslim di Jerman Di part pertama, temanya yang gue bawakan Adalah tentang gimana cara mencari Makanan-makanan halal Dan juga gue ajakin kalian ke masjid Nah, di kesempatan kali ini Gue bakal bawa kalian ke tempat pengajian Yang biasanya sering diadakan oleh komunitas muslim di Jerman Sebulan sekali atau dua minggu sekali Kayak gimana? Penasaran? Kayak gimana acaranya? Kayak gimana? Penasaran gimana acaranya? Oke, langsung aja Ayo! Oke, sekarang gue udah ada di Wiesbuk Hobanhof sama Siapa? Lizam Lizam Nah, acaranya itu di Groom Gess Brücke di Kars Itu kira-kira satu setengah jam dari rumah Jadi lumayan cukup jauh ya Jerman? Jauh sekali Jadi gue udah kayak air alaf vlogger-vlogger gitu Di tengah jalan beginian ketawain orang Bodo amat Di Jerman, khususnya di daerah Rukgebid Terdapat sebuah komunitas Islam besar bernama Muslim Rur Komunitas ini kerap mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan Seperti halnya pengajian, penggalangan dana untuk korban bencana alam Hingga mengundang ustad-ustad besar Indonesia Untuk memberikan tausiah dalam acara-acaranya Dalam kesempatan kali ini Muslim Rur mengundang ustad Muhammad Nuzul Zikri Bagi kalian yang sering nonton ceramahnya di Youtube dan sosial media Pasti tidak asing lagi dengan wajahnya atau namanya Balik lagi ke Muslim Rur nih Dulu acara Muslim Rur pasti selalu diadakan satu kali tiap bulannya Selang-seling dengan komunitas Islam khusus perempuan bernama KMR Atau Kajian Muslim Rur Kami sebagai pelajar menyebutnya Sarana Perbaikan Gizi Bulanan Karena di setiap acara Muslim Rur atau KMR Selalu ada makanan-makanan Indonesia yang lezat Banyak sehat dan makan sepuasnya Sayangnya Muslim Rur sekarang tidak surutin dulu lagi Karena kendala sulitnya mencari host acara dan sebagainya Maka dari itu terbentuklah grup-grup pengajian kecil lainnya Seperti lenggang, TPA, kajian tafsir, dan sebagainya Buat gue sendiri, menghadiri acara pengajian gak hanya sebagai kesempatan untuk belajar ilmu agama Tetapi juga kesempatan untuk bertemu teman lama, teman baru, dan pastinya makan Oke, halo disini sekarang kita udah ada ketua acaranya Namanya Isa Masa, jelasin aja acaranya hari ini apa sih? Kajian Kajian? Siapa yang isi? Ustaz Nuzul Sikri Oke, kayak gimana acaranya hari ini kayak gimana? Ngapain aja? Dengerin Ustaz, makan, nanya, pulang, sholat Makan udah? Makan udah, alhamdulillah Duluan ya? Udah Ya udah, kalau gitu langsung aja kita langsung gak acara ya Oke deh, yuk Oke, setelah mengikuti kajian dari Ustaz Nuzul Sikri Ada beberapa hal yang gue dapat Pertama Beliau mengatakan Orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak adalah para nabi Pada tingkatan berikutnya adalah orang-orang yang soleh Kalau dipikir-pikir, bener juga sih Karena gini Orang yang soleh, orang yang beramal soleh atau solehah Itu biasanya dalam kehidupan dunia dan akhirnya akan selalu dibantu dengan Allah Dibantu dengan cara apa? Yang pasti bukan dengan cara sihir-sihir ya Bukan dengan cara sulap atau hal-hal yang aneh Pastinya Allah akan mempermudah langkah-langkahnya dalam menempuh sesuatu Artinya diperoleh oleh dirinya sendiri, dipermudah oleh Allah Bagaimana dia bisa melangkahi masalah tersebut Kalau dirinya sendiri tidak pernah menghadapi masalah tersebut Atau belum pernah memecahkan masalah tersebut Dengan begitu Allah berikan masalah Supaya apa? Supaya kita bisa melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi Sehingga suatu hari pada saat kita bertemu masalah itu lagi Itu bukan lagi masalah buat kita Kalau nggak salah gue pernah dengar Gue lupa, sebenarnya ini adalah hadis atau ada di Al-Quran Bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan pada suatu kaum Jika dia tidak dapat melewatinya Artinya apa? Porsi cobaan yang kita hadapi Porsi yang masalah yang kita hadapi Itu sudah diperhitungkan oleh Allah Bahwa kita dapat menghadapinya Oleh sebab itu pada saat kita ada masalah Hal yang paling baik adalah Menghadapinya, menyelesaikannya Bukan lari Kenapa? Karena kalau kalian berlari Sampai kapanpun kalian akan terus dikejar-kejar oleh masalah tersebut Kenapa? Karena kalian bisa menghadapinya Setiap kalian ketemu dengan itu Kalian yang selalu menganggapnya itu adalah masalah Masalah, masalah Bagi orang yang sudah bisa menghadapinya Jadi ya, bukan lagi masalah Beliau mengatakan Bagaimana Anda bisa sabar Bagaimana Anda bisa survive Jika Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi Itu benar Seperti yang gue ceritain tadi Kalau kita nggak tahu ilmunya Kalau kita nggak tahu Kalau kita tidak pernah mempunyai pengalaman menghadapinya Kalau kita tidak pernah memecahkannya Kita tidak punya ilmu untuk menghadapi masalah tersebut Oleh sebab itu, gimana kita mau survive? Jadi sebenarnya Masalah itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah Untuk mengangkat derajat kita ke level yang lebih tinggi Benar, gue setuju Yang jadi masalahnya bukan ujiannya Tapi lembar jawabannya Jadi di saat kita mengatakan Ini adalah masalah Ini adalah cobaan hidup Sebenarnya bukan cobaan atau ujian yang masalah Masalahnya adalah kita tidak tahu ilmu yang harus kita gunakan Untuk menghadapi masalah tersebut Ilmu itu begitu vital Ilmu hukumnya wajib Bagi setiap muslim Nah, jangankan ilmu dalam menghadapi kehidupan Dalam belajar agama pun Kita butuh ilmunya Kita butuh skill untuk memahaminya dengan baik Mungkin kalian sering melihat ada yang kayak semacam Teroris, orang yang ekstrim Orang yang melakukan Kekerasan atau pembunuhan Mengatasnamakan agama Itu artinya apa? Mereka yang belajar agama Mereka belajar agama Tapi gak pake ilmu Gak pake otak Dan hal terakhir yang gue dapet Kenapa hal terakhir? Sebenarnya banyak yang disampaikan oleh Ustadz Ndul Sikri Tapi karena acara muslim dulu kemarin Makan-makannya itu di awal Jadi setelah makan gue langsung kenyang Jadi gue bawahnya udah langsung ngantuk Hal terakhir yang gue dapet Yang menurut gue sangat cukup Worth it untuk diingat Adalah Tidak ada satupun pengejar akhirat Yang tidak mendapatkan dunia Tetapi tidak semua pengejar dunia Akan mendapatkan akhirat Itu bener banget Coba kalian resapi Orang yang hidupnya hanya mengejar dunia Dia mungkin lupa sholat Lupa mengingat Tuhannya Mungkin dia bisa dapet dunianya Karena dia Spend all their time Hanya untuk mendapatkan itu semua Hidupnya hanya itu semua Sudah pasti dia tidak akan mendapatkan akhirat Tapi orang yang hidupnya mengejar akhirat Sudah pasti akan dibantu oleh Allah Untuk mendapatkan dunianya Kita sebagai umat manusia Pasti iman kita kadang naik Kadang turun Tapi usahakan sebaik mungkin Untuk selalu imbang Antara dunia dan akhirat Yang terlalu tinggi di dunia Lalu kemudian akhiratnya tertinggal Kenapa? Supaya usaha yang kita lakukan Untuk kehidupan dunia Tidak perlu harus berlebihan Sisanya biar Allah yang bantu Itu cara gue Oke baiklah itulah tadi Acara pengajian singkat di Jerman Cuman tadi ada Sayangnya ada amanah Kita gak boleh ngerekam ustadnya Namanya ustad Muhammad 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 Tapi tadi ustadnya Pesan Saya minta Tidak usah direkam Karena ada alasan tertentu Artinya berarti Kesimpulannya apa? Ship di Jerman itu Ada sih kalau dicari Empat pengajian Pengajian Gak susah menjalankan Ibadah Sama seperti halnya di Indonesia Kalau kalian cari pasti ada semua jalannya Oke itu aja Sekian dari gue Hari ini Sampai ketemu lagi Di vlog asal-asalan selanjutnya Oke Dadah